Hai jadi kita cuma bertiga 123 disini ada ganang tang terus ada ada jangan-jangan dari sini saya mencium aroma-aroma kecepatan ya kalian bisa lihat kan jalannya lurus aja hampir puluhan kilo tujuh makanya orang ke-kebutan di sini lurus jalan bersih tuh jalannya bersih lurus gitu Oh ini kalau misalnya top speed bisa nih kalau pastiin kosong depannya ya ya kita tesnya let's go ya 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 yang ya 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 hai 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 Oke 160 putuskan jadi bukan semata-mata ajang kekebutan atau gal-galan memang jalannya itu lurus gitu itu 160 sebenarnya masih bisa dikencet lagi cuman takut aja enggak 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 berhenti gitu apalagi jalannya kosong ini sebenarnya sah-sah aja sih cuman kan enggak minat aja nih di sebelah ini yang pakai CB merah ini namanya ganang terus yang di depan tuh Adam gitu biasanya kami ada belima sampai 78 motor gitu cuman karena hari Minggu ini banyak yang sibuk juga jadi ya kita cuma bertiga aja gitu dalam arti kata kita cuma untuk event-evan aja kalau enggak yang ini kita sekarang sampai di rantau rangin Wah kalian bisa lihat jauh indahnya alam Rio ya khususnya sekarang lagi ada di Kabupaten Kampar jadi disini kita akan ke kiri gitu ya kan ya dikit-dikit ke kiri dikit-dikit ke kiri gitu kalau ke kanan memang belum ada tujuan gitu oke bentar lagi ini mulai nih kalian siap-siap nih kalau enggak kalian ngelewatin ngelewatin hal-hal yang kayak mana gitu ya kan tujuan kita belum tahu juga mau sampai dimana cuman sejauh ini sih kita mau jalan jalan dulu aja entah mungkin itu sampai PLTA atau apa kita nggak tahu juga cuman ya itulah ya disini bahaya juga ya kalau misalnya tanpa perhitungan karena jalannya dilalui oleh mobil-mobil besar gitu hahaha let's go mahal ya nih co banyak kerikil juga di jalan nih oke tetap-tap selalu buat teman-teman yang lagi ada di jalan ya jangan sampai lupa diri hahaha asli cok asli nih kalau misalnya nih di belakang ada Adam ini ada ganang juga jadi kita di belakang kita ngekor aja ngambil best momentnya ya ayo Kang ajar seluruh enak 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 Terima kasih telah menonton! juga ya kalau disini daerah-daerah yang rawan kecelakaan juga karena di satu sisi jalannya kan kayak tikungan gitu jadi di satu sisi adrenalin kita pun lagi naik juga dibikinnya gitu jadi memang harus hati-hati aja oke netral oke 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 hahaha 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 jadi ini jalannya beton terus dia turunan gitu kan ya bisa dibilang lumayan jauh lah hampir berapa sih hampir-hampir dekat-dekat sekilo juga cuman nggak tahu pasti berapa jadi karena dia turun jadi ini udah netral posisinya kita meluncur aja ke bawah sekalian ngirim minyak dan ini adegannya berbahaya ya jangan diteruh kalau misalnya kurang-kurang pandai itu mending nggak usah gitu anak tahu juga nih silvi ini keadaannya Oh masih hidup waduh kalian bisa lihat kalian bisa lihat PLTA itu kayak gini nih ah tuh dan PLTA cu nah tuh tuh PLTA terus ada wisatanya juga cuman aku belum pernah kesana ah bisa dibilang ditempuh pakai speed lagi kalau di satu kiloan jadi ya bisa dibilang ah Amir gitu Amir jadi kita cuma bertiga 123 disini ada ganang Kang terus ada ada jangan-jangan masalahnya tuh susah mau pulang nanti hahaha sebelumnya kita belum ada tujuan juga kalau kita mau kemana gitu cuman tiba-tiba kayak jalan jalan-jalan jalan eh tau-tau udah sampai aja gitu dan disini ini danau PLTA atau kalian bisa lihat kan hijau airnya cuk bersih sebenarnya itu ada beberapa kapal terus ada wisatanya kalau salah disana dari sana sih mulainya nanti kalian sambung pakai speed gitu kan kewisatanya pakai speed tapi dari sana itu kalau ini dari PLTA nya jadi mau kemana kita mau duduk kau duduk di sana ya duduk aja langsung enggak ada mau ngapain-ngapain disini kampungan guys yuk PLTA dan jang-jang mas bisa bahaya mas dan kita mau singgah disini aja ya maksudnya kita mau istirahat disini nanti siang baru kita arah pulang oke istirahat disini ya oke sekarang kita udah sampai di Danau PLTH jadi Sunmuri hari ini berakhir disini terus sekarang lagi jalan jalan-jalan aja sih kalian mau lihat disini ada kapal juga biasanya disini kayaknya ada wisata gitu ya cuman harus di transportnya itu harus menggunakan kapal jadi kalian bisa lihat disini ada kapalnya gak kelihatan ya kecil karena dia wait gitu tuh kalian bisa lihat kapal kecil sih kayaknya gak gak besar-beser kali lah pas lewat di bawah kita Cuk nah tuh kelihatan gak seharusnya kelihatan sih aduh goyang jembatannya Cuk kalau udah pusu yang lewat apa sih namanya pompong ya dan sunmuri kita disampai disini aja nah kalau misalnya teman-teman di pekan baru yang sekitarnya pengen ikut sunmuri juga bisa DM di instagramnya motovlogger pekan baru nanti kita DM-daman buat gak terjadwal biar bisa sunmuri barang nah sampai jumpa tchau 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 Terima kasih.